Hei ya leo apa aja, di hari ini gue akan berkunjung ke salah satu museum yang ikonik yang ada di iceland Museum apa, gue bingung sih bilangnya, pokoknya yang ada di judul youtube ini, nah itu museumnya Nah, dalamnya itu apa aja, koleksinya apa aja, pokoknya ikuti terus, oke? Hei do! Nah, dalam perjalanan ke halte bis, terus tiba-tiba gue ditelepon lah sama si bocil gitu ya, dari tasik dia nelepon Minta dibeliin makanan, padahal disana tuh lagi jam, kayaknya jam 10 gitu, karena kita dari iceland dan di WIB itu bedanya 7 jam Nah, pokoknya dengerin ya, ini perbincangan saya dengan si bocil Tinggalin, es krim Islandia, es krim Islandia Kak, es krim Islandia yuk Kayak lah, abang-abang hayang kopi Api kan panggangan Aku udah hadu, ini yang besar, cikit tapi halau You cikit tuh Halau, itu halau Itu halau, aku mahal Oh, kan Mau kabarnya Ini aja Atau kuning Atau kuning Hnn Hahaha Ini aja Ini aja Atau kuning pulang Pulang Dua kuning pulang Ini aja Ini aja Ini aja Apa yang ini Sama-sama Ia Iya Ini aja Apa yang ini Bicangkan satu Tak Apapun Tiba Nanya Nah itu tadi percakapan dengan si bocil dari Tasi. Nah jadi perjalanan sendiri tadi 12 menitan, jadi saya naik yang nomor 3, jadi tinggal 1 menit. Nah ini bisnya udah dateng, dan emang deket banget sih, itu depan seberang itu tuh kosan gue tuh. Nah ini karena ini jam masih sore, belum jam pulang kantor juga jadi masih sepi gitu kan. Dan hari ini gue gak ada kuliah. Nah ini udah nyampe terus yaudah dari halte turun tinggal jalan doang, kayaknya cuma 300 meter gitu. Jadi beneran deket sih gak jauh, ini tuh deket sama Harpa Concert Hall gitu. Nah ini nih lambang museumnya, nama museumnya sebenernya Palologico Museum. Jadi kalau diterjemahin ya museum alat kelamin pria gitu. Ini adalah pintu masuk awalnya. Jadi sekilas mengenai museum penis di Islandia ini. Atau dalam bahasa sini bilangnya Hid Islenska Reda Saven. Yang mana ini merupakan museum yang unik, yang berfokus pada koleksi organ genital jantan dari berbagai jenis hewan omelia. Dan museum ini terletak di ibu kota negaranya. Ibu kota negara Islandia yaitu Bayevic. Dan ini tuh jadi salah satu tujuan populer gitu. Nah jadi sejarahnya sendiri museum ini dimulai pada tahun 1997. Ketika pendirinya yang bernama Hyotur Gisli Sigurson. Ini seorang guru sekolah dasar yang mulai mengumpulkan spesimen organ genital mamalia. Awalnya ia memulai koleksi ini dengan maksud untuk memberikan pandangan yang mendalam tentang biologi dan keragaman omelia kepada siswanya. Namun sering dengan waktu dan berkembang dan menjadi lebih luas gitu. Nah puncak dari koleksi ini adalah adanya penis manusia yang disumbangkan pada tahun 2011 oleh seorang lelaki Islandia yang bernama Pel Arason. Dan ini beritanya menjadi sebuah berita internasional dan jadi semakin menambah daya tarik museum itu. Jadi setelah kejadian itu museum ini semakin terkenal tuh di seluruh dunia. Dan museum penisis Selandia ini membuka pintunya untuk umum itu pada tahun 2011. Dan sejak saat itu menjadi tujuan wisata dan unik gitu. Koleksinya sendiri sekarang malah sekarang udah lebih banyak lagi sekitar 300 lebih gitu. Jadi ada 300 penis bayangin disini. Dan selain itu juga menampilkan banyak informasi-informasi penting sih. Kayak misalkan fakta dan hal-hal yang jujur pas gue masuk tuh banyak menambah awasan juga gitu. Nah sebelum beli tiket masuk di depan itu banyak souvenir-souvenir gitu. Nah makanya gue coba liat-liat dulu sih. Apa aja gitu yang ada disini. Gue sih nggak tertarik buat beli ya. Paling cuma liat-liat doang sih souvenirnya mah. Karena agak aneh. Jadi kalau misalkan ini tuh bungkus. Bungkus belalai. Terus ada gantungan-gantungan kunci gitu kan. Ada magnet-magnet buat di kulkas juga tuh di sebelah kanan. Nah ini nih buat kantong belalai. Ada-ada aja. Terus kalau ini tuh nggak tau ya apa ya. Kayak putus dipencet gitu kayaknya. Kalau misalkan dibaca. Aneh. Ada yang mau nggak? Ada yang mau pesen nggak? Kalau mau pesen ntar dikirim langsung dari Iceland. Asal ada biayanya. Terus. Terus. Oh ini gelas tuh. Jadi megangnya tuh kayak gini. Ada yang mau nggak? Gelas gini. Kalau dilihat sih emang mayan mahal-mahal. Kalau ini sih bagian-bagian dari gantung-gantungan kunci gitu. Souvenir-souvenirnya. Aneh-aneh ya. Halo. Nah ini gue mau beli tiket. Aku mau beli tiket. Ayo. 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 Yoqya. Ayo. 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 di awal itu kita dikasih tau nih sejarahnya, ini kayak yang di kiri nah itu adalah si pendirinya Hiortur Gisli Siguroson yang di sebelah kiri jadi dia adalah si pendiri museumnya ini, nah ini ini orangnya yang membuat museum penis satu-satunya di dunia dan disini ada 300 koleksi penis dari mamalia darat dan mamalia laut gitu nah terus yang paling aneh disitu tuh ada penis-penis gitu dari pemain handball di tahun 2008 kalau liat, nah gue tuh penasaran ini tuh beneran ukurannya mereka gitu, terus gimana ngukur, gak tau sih jadi kalau baca, karena gak ada deskripsi lebih jelas, jadi dia cuma dibilang katanya ini si lover penis untuk tim handball tuh Icelandic tim handball Icelandic handball team jadi ya mungkin itu beneran punya punya si tim itu kayak dibikin satu-satu gitu entahlah nah oke, kita langsung mulai nih jadi kalau disini nih dibilang ini penisnya kuda katanya nah ini yang udah diawetin gini nih ini beneran asli semua loh disini tuh kayak penis-penisnya itu dan nah ini yang udah diawet-awetkan jadi ini penis-penisnya kuda tuh kayak gini nih gimana gitu ya agak ngilu dan menariknya itu disini tuh banyak dikasih penjelasan-penjelasan gitu sih kayak jujur jadi nambah wawasan juga sih gitu terkait dengan anatominya strukturnya gitu kayak gitu-gitu jadi berbagai jenis kuda maksudnya penis-penis kuda diliatin dari berbagai ras nah kalau ini kagak tau nih ini makanya buat pajangan doang bentuknya sisik gitu nah ini lanjut ke hewan-hewan pengerat jadi hewan pengerat ini eh bentar nah ini adalah gambaran penis penis of the animal kingdom katanya jadi kalau misalnya lihat disini itu paus paling tinggi paling besar paling panjang dan terakhir manusia gitu paling pojok pokoknya disini akan semuanya ada deh seriusan pokoknya tonton aja nah kalau ini adalah penis bones berarti eh apa sih bones itu eh kerangka ya tongkorak ya apa sih tulang nah ini salah satu penis terkecil nih jadi mamalia pengerat ini gitu kalau misalkan berdasarkan keterangan yang gue baca jadi dari mulai marmot tikus nah sebenernya ini masih banyak lagi karena ada 300 kan disini ada 300 jenis penis termasuk ada penis manusia juga gitu nah selanjutnya tonton ya di episode kedua oke ya dua leopah kemudian kemudian